Intro Kembali belajar bersama Bu Ayo Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika Sekolah Menengah Pertama Kelas 7 Bab 3 Persamaan Linear Anak-anak Ini kita membahas sebab 1 persamaan dan pertidaksamaan pembelajaran ketiga sifat-sifat persamaan Ada di halaman 98 sampai dengan 100 Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar anak-anak Pembelajaran ketiga sifat-sifat persamaan Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami bagaimana menyelesaikan persamaan tanpa mensubstitusi bilangan ke dalam huruf Materi G anak-anak Berdasarkan timbangan di materi 1 yang keempat halaman 91 Berat di sisi kiri yaitu 3x ditambah 2 gram dan berat di sisi kanan adalah x ditambah 10 gram Operasi apa saja yang dilakukan agar kita dapat mengurangi salah satu sisi menjadi satu permen saja Dan tetap menjaga timbangan seimbang atau sama beratnya Kegiatan satu anak-anak pada timbangan, keseimbangan dapat dijaga dengan mengeluarkan barang yang sama dari kedua sisi dan seterusnya Proses tersebut disajikan dalam gambar di samping ini Kita cermati Disini posisi timbangan seimbang Berarti berat 3 permen 2 uang logam sama dengan 1 permen 10 uang logam Selanjutnya ambil 2 uang logam dan 1 permen dari kedua sisi Dari persamaan 3x ditambah 2 sama dengan x ditambah 10 ini kurangi x ini berarti 1 permen dan 2 dari kedua sisi 2 ini menyatakan 2 uang logam Selanjutnya kedua sisi dibagi 2 3x ditambah 2 dikurang x dikurang 2 tadi sama dengan x ditambah 10 dikurang x dikurang 2 3x dikurang x 2x 2 dikurang 2 0 Sisi kanan x dikurang x 0 10 dikurang dengan 2 sama dengan 8 2x sama dengan 8 Selanjutnya kedua sisi dibagi 2 Berarti 2x dibagi 2 8 juga dibagi 2 Nanti hasilnya adalah 2 Ini yang berkurang tadi Ini gambarnya sudah dikurangkan anak-anak untuk yang kiri yang atas ini Berarti ini sudah dikurangi Ini dikurangi Berarti di sini dikurangi 2 uang logam di sini juga dikurangi anak-anak Jadi hasilnya menjadi 2 permen yang sebelah kanan ini 8 uang logam selanjutnya dibagi 2 2x dibagi 2 8 dibagi 2 Berarti x sama dengan 4 Kita dapat melihat dari paparan di atas bahwa berat 1 permen adalah 4 gram Kita juga dapat melihat bahwa kita dapat mengubah persamaan dalam bentuk x sama dengan bilangan Sehingga penyelesaian dapat ditemukan Pada timbangan yang seimbang Jika dilakukan berikut ini Maka timbangan tetap seimbang Kita cermati Di sini ada 2 benda Ini beratnya seimbang Dengan berat yang satu timbangan misalnya 1 kg di sebelah kanan Letakkan benda dengan berat yang sama pada kedua sisi Kita cermati Di sini ditambah dengan segitiga Di sini Yang sisi kiri ditambah 1 segitiga Biru ini yang sebelah kanan juga anak-anak Maka di sini hasilnya tetap seimbang Atau kita ambil Yang sebelah kanan segitiganya ini kita ambil Sisi kiri kita ambil Sisi kanan kita ambil Ambil benda dengan berat yang sama dari kedua sisi Maka kalau diambil Kedua sisi ini dengan benda yang sama Maka hasilnya juga tetap seimbang anak-anak Atau Tiga kali lipat berat di kedua sisi Misalnya Ini benda nya ada dua Dikali tiga sama dengan enam Sebelah kanan Maka yang kanan juga dikali tiga Timbangannya ada tiga Di sini Ini Anak timbangannya ada tiga Maka beratnya tetap seimbang Atau Ambil sepertiga dari berat di kedua sisi Dari tiga Kita ambil Tinggal sepertiganya Ini Satu Enam Sepertiga dari enam adalah Dua Maka tetap seimbang Baik panah ke kanan Maupun panah ke kiri Baik tiga kali lipat Ataupun diambil sepertiga dari berat kedua sisi Ini tetap seimbang Seperti halnya timbangan Persamaan memiliki sifat-sifat berikut ini Sifat-sifat persamaan Yang kesatu Jika M ditambahkan ke kedua sisi Maka persamaan tetap berlaku Jika A sama dengan B Maka A ditambah M Sama dengan B ditambah M Yang kedua Jika M dikurangkan dari kedua sisi Maka persamaan tetap berlaku Jika A sama dengan B Maka A dikurang M Sama dengan B dikurang M Yang ketiga Jika M dikalikan ke kedua sisi Maka persamaan tetap berlaku Jika A sama dengan B Maka A dikali M Sama dengan B dikali M Yang keempat Jika M Kedua sisi dibagi M Ini Jika kedua sisi dibagi dengan M Ini M tidak sama dengan 0 anak-anak Maka persamaan tetap berlaku Jika A sama dengan B Maka A per M Sama dengan B per M Ini tidak boleh kalau M nya sama dengan 0 anak-anak ini Tidak terdefinisi dalam matematika Catatan M sama dengan dicoret ini Sama dengan 0 Terus ada coretnya Ini anak-anak artinya M tidak sama dengan 0 Jika kedua sisi ditukar tempat Maka persamaan tetap berlaku Jika A sama dengan B Maka B sama dengan A Menyelesaikan persamaan Menggunakan sifat-sifat persamaan Contoh 1 anak-anak Kurangkan 6 Dari kedua sisi X ditambah Menyelesaikan persamaan Menggunakan sifat-sifat persamaan Contoh 1 anak-anak X ditambah 6 Sama dengan minus 2 Kurangkan 6 Dari kedua sisi Berarti X ditambah 6 Dikurang 6 Untuk sisi kiri Sama dengan Minus 2 Dikurang 6 Untuk sisi kanan Berarti 6 dikurang 6 0 X Sama dengan Minus 2 Dikurang 6 Persamaan X Sama dengan Minus 8 Yang diperoleh di contoh 1 Menyatakan bahwa Penyelesaian persamaan X ditambah 6 Sama dengan Minus 2 Adalah Minus 8 Salah 1 Pada contoh 1 Periksa Apakah Minus 8 Adalah penyelesaian Dengan Substitusi X Dengan Minus 8 Pada Persamaan awal Berarti kita masukkan Disini X sama dengannya Minus 8 Anak-anak Berarti Disini Lanjut Kita masukkan X Ditambah dengan 6 Berarti Sama dengan Minus 8 Ditambah dengan 6 Hasilnya Sama dengan Minus 8 Tambah 6 Minus 2 Sudah sesuai anak-anak Disini Hasilnya sama dengan Disini Sama Minus 2 Berarti Minus 8 adalah Penyelesaian Dari Persamaan Persamaan X Plus 6 Sama dengan Minus 2 Atau Ibu tulis disini Penyelesaian Persamaan Persamaan Ditambah 6 Sama dengan Minus 2 Adalah Minus 8 Minus 8 Kita sudah memeriksanya Hasilnya sama Lanjut ke soal 2 Selesaikan Persamaan X dikurang 3 Sama dengan 4 Dengan mengisi petak Dengan bilangan yang sesuai Kita cermati Disini X Dikurang 3 Sama dengan 4 Agar Sisi kiri ini tinggal X Maka Minus 3 ini kita tambah dengan Plus 3 Anak-anak agar menjadi 0 Menambahkan 3 Ke Kedua sisi Berarti X dikurang 3 Ditambah 3 Sama dengan 4 Ditambah 3 Sekarang Minus 3 ditambah 3 0 Tinggal X Sisi kanan 4 ditambah 3 7 Jawab X sama dengan 7 Soal 3 Anak-anak Selesaikanlah Soal ke 1 X ditambah 4 Sama dengan 10 Berarti Sama dengan X ditambah 4 Kita kurangkan dengan 4 Anak-anak agar Yang sebelah kiri tinggal X Sama dengan 10 Dikurang dengan 4 Ini 4 dikurang 4 0 tinggal X Ini Sama dengan 10 dikurang 4 Sama dengan 6 Lanjut ke Soal kedua X ditambah 7 Sama dengan Minus 2 Caranya Ini kita kurang 7 Sisi kiri dan Sisi kanan X ditambah dengan 7 Dikurang dengan 7 Sama dengan Minus 2 Minus 7 7 dikurang 7 0 tinggal X Sama dengan Minus 2 Dikurang 7 Minus 9 Lanjut Ke soal ketiga X dikurang 6 Sama dengan 3 Agar disini Tinggal X saja Kita tambah 6 Anak-anak sisi kiri kanan X Dikurang 6 Ditambah 6 Sama dengan 3 Ditambah 6 Disini Minus 6 Tambah 6 0 tinggal X Sama dengan 3 ditambah 6 9 0 ke 4 X dikurang 2 Sama dengan Minus 8 Ini kita tambah 2 Agar tinggal X saja nanti X Dikurang 2 Ditambah 2 Sama dengan Minus 8 Selanjutnya Ditambah dengan 2 Minus 2 Ditambah 2 0 Tinggal X Sama dengan Minus 8 Ditambah 2 Sama dengan Minus 6 X Lanjut ke Contoh 2 Anak-anak Contoh yang ke 1 6 X Sama dengan 24 Bagi kedua sisi dengan 6 6 X Per 6 Sama dengan 24 Per 6 Sisi kiri Sisi kanan 6 X Dibagi 6 Ini sama dengan X 24 Sama dengan 4 Soal kedua Setengah X Sama dengan Minus 3 Kalikan kedua sisi dengan 2 Setengah X dikali 2 Agar tinggal menjadi X anak-anak Ini 2 dibagi 2 1 2 dibagi 2 1 Tinggal X Sama dengan Minus 3 dikali 2 Minus 6 X sama dengan Minus 6 Soal 4 Anak-anak Selesaikanlah Soal ke 1 4 X sama dengan 32 Agar sisi kiri ini Tinggal X Maka kita bagi 4 sisi kiri dan Kanan anak-anak Menjadi 4 X Per 4 Sama dengan 32 Per 4 Atau dibagi 4 4 X dibagi 4 Sama dengan X Sama dengan 32 dibagi 4 8 X sama dengan 2 anak-anak Minus 3 X Sama dengan 18 Ini agar sisi kiri menjadi X Kita bagi dengan Minus 3 anak-anak Berarti Minus 3 X Per Minus 3 Sama dengan Sisi kanan juga 18 Kita bagi dengan Minus 3 Minus 3 X Dibagi minus 3 Sama dengan X Sama dengan 18 Dibagi minus 3 Minus 6 anak-anak Hasilnya X sama dengan Minus 6 Lanjut Sekarang Minus X sama dengan Minus 10 Agar X nya ini Ini menjadi positif Anak-anak Kita kali dengan Minus 1 Boleh Dibagi dengan Minus 1 Boleh Ini ibu kali dengan Minus 1 Boleh saja anak-anak Minus X Dikali dengan Minus 1 Ini sama dengan Minus 10 Dikali dengan Minus 1 Minus X Dikali minus 1 Ini sama dengan X Minus 10 Dikali minus 1 Sama dengan 10 Berarti X sama dengan 10 Lanjut soal keempat anak-anak 8X sama dengan 4 Ini caranya yang sisi kiri ini Agar menjadi X kita bagi 8 anak-anak Kanan juga kita bagi 8 Berarti 8X per 8 Sama dengan 4 per 8 8X dibagi 8 ini sama dengan X Ini kita sederhanakan 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 Hasilnya X sama dengan 1 per 2 atau setengah Lanjut soal kelima Seperti 3X sama dengan 5 Agar X menjadi 1 kita kali 3 Seperti 3X Kita kali dengan 3 Sama dengan 5 Dikali dengan 3 3 dibagi 3 1 3 dibagi 3 1 tinggal X Sama dengan 5 dikali 3 Hasilnya X sama dengan 15 Soal ke 6 1 per 5 X sama dengan minus 6 Kita kali dengan 5 anak-anak Ini agar menjadi X 1 per 5 X Kita kali dengan 5 Sama dengan minus 6 Dikali dengan 5 5 dibagi 5 1 5 dibagi 5 1 tinggal X Berarti X Berarti X sama dengan minus 6 Dikali 5 Sama dengan minus 30 X sama dengan minus 30 Soal ke 7 anak-anak Minus setengah X Sama dengan minus 8 Ini agar menjadi X Ini berarti Minus setengah X Agar menjadi X ini Kita kali dengan minus 2 Anak-anak Kita kali dengan minus 2 Sama dengan minus 8 Dikali dengan minus 2 Ini tadi minus setengah anak-anak Minus dikali minus plus Setengah dikali 2 1 Ini tinggal X Sama dengan minus 8 Dikali minus 2 16 Hasilnya X sama dengan 16 Soal ke 8 X per 7 Sama dengan minus 1 Ini agar menjadi X Berarti X per 7 Ini kita kali dengan 7 Anak-anak Sama dengan minus 1 Juga kita kali dengan 7 Ini Dibagi 7 1 Dibagi 7 1 Tinggal X Sama dengan minus 1 Dikali 7 Minus 7 Hasilnya X sama dengan minus 7 Soal 5 anak-anak Berdasarkan apa yang telah kamu pelajari selama ini Buatlah persamaan yang penyelesaiannya 8 Ibu memberi 4 contoh Nanti anak-anak bisa membuat sendiri Tidak ada sama dengan ibu Contoh ke 1 X ditambah 7 Sama dengan 15 Ini sekarang kita koreksi Apa benar penyelesaiannya 8 Berarti X Ditambah 7 Dikurang 7 Sama dengan 15 Dikurang 7 7 dikurang 7 0 Berarti X Sama dengan 15 Dikurang 7 8 Sudah tepat Untuk contoh 1 Ke contoh 2 X dikurang 20 Sama dengan minus 12 Berarti caranya kita tambah 20 X dikurang 20 Ditambah dengan 20 Sama dengan minus 12 Ditambah dengan 20 Minus 20 ditambah 20 0 Tinggal X Sama dengan Minus 12 ditambah 20 Ini sama dengan 8 Sudah tepat Ke contoh 3 5 X sama dengan 40 Berarti Agar ini menjadi X Kita bagi 5 Berarti 5 X Kita bagi 5 Sama dengan sisi kanan Kita bagi 5 40 dibagi 5 5 X dibagi 5 Sama dengan X Sama dengan 40 Dibagi 5 8 X sama dengan 8 Sudah tepat Ke contoh 4 1 per 4 X Sama dengan minus 2 Ini kita kali dengan Agar menjadi X Kita kali dengan minus 4 Anak-anak Berarti Minus 1 per 4 X Kita kali dengan minus 4 Ini sama dengan minus 2 Dikali dengan minus 4 Minus dikali minus plus Ini 4 dibagi 4 1 4 dibagi 4 juga 1 Tinggal X X sama dengan Minus 2 dikali minus 4 Sama dengan 8 Sudah tepat semua Contohnya anak-anak Dengan menggunakan sifat-sifat persamaan Sekarang kita dapat menyelesaikan persamaan Adakah cara lebih mudah Untuk menyelesaikan persamaan Akan dibahas di halaman 101 Ibu lanjut ke materi cermati Anak-anak Pandangan terhadap sifat-sifat persamaan Sifat kedua dari persamaan Yaitu mengurangkan M Dari kedua sisi Dapat juga dipandang sebagai Penambahan minus M Pada kedua sisi A dikurang M Sama dengan B dikurang M Ini bisa dipandang sebagai A ditambah minus M Ditambah B Ditambah minus M Demikian juga dengan sifat keempat Yaitu pembagian Membagi kedua sisi dengan M M tidak sama dengan 0 Anak-anak harus ingat Sama dengan mengalihkan kedua sisi Dengan 1 per M Membagi dengan M Ini sama dengan mengalihkan dengan 1 per M A per M sama dengan B per M Ini sama artinya dengan A Dikali 1 per M sama dengan B Dikali 1 per M Dengan memandang sifat-sifat di atas Maka sifat 1 dan 2 Merupakan 1 sifat Demikian juga sifat 3 dan 4 Baik, ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat Membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih